Bahkan untuk pengisian Itu juga Ada tekniknya sendiri-sendiri Tidak seperti Yang kita Bayangkan Terlalu mudah Ah cuma tarik Tahan buang Tarik Tahan buangnya lewat hidung lagi Dibarengi dengan Cipta kita Kekuatan pikiran kita Ini harus sinkron Saat kita narik Kita tujuan apa Saat kita buang Kita menanamkan Ataupun mengunci Tujuan kita Cuma kan ada jalurnya Kalau buang energi negatif Dari mulut Kalau untuk penguncian Dari hidung Itu aja Saat deringnya ngelajengakan Mersani video Saat jangkepipun Kulaturikapureh nutul Tombol subscribe Supados Botan ketinggalan Video saat lajengipun Kagam kemanfaatan Video meniko Monggo dipon like Komen Lanugi share Mugi Panjenengan sedoyo Pinaringan seger waras Bejontunya Bejoh akhirot Rahayu 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 Sagung Dumadi Salam cerdas Salam cerdas Salam rahayu 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 Sagung Dumadi Buat semuanya Matur Suwah Ngun Buat teman-teman Semuanya Yang selalu support Dan dukung Channel ini Saya berbagi doa Teman-teman Semuanya Selalu diberi Kesehatan Keberkahan Kelancaran Usahanya Rejekinya Dagangannya Kuyup rukun Rumah tangganya Dan selalu dalam Keberkahan Ataupun kebahagiaan Dari Alam semesta Pada kesempatan Kali ini Saya ingin Membahas Tentang Kunci dari Olah pernafasan Ilmu pernafasan Itu memang Kalau kita lihat Itu hanya simple Tarik Tahan Buang Sesimpel itu Kalau kita Lihat Memang Hanya keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Di dalam Ditahan Jadi masuk Tahan Buang Tetapi Sebenarnya Kekuatan Di Olah Nafas Ini Ini Ada Dimana Di saat Kita Mampu Melakukan Ini Itu Energi Dalam Tubuh Langsung Meledak Meningkat Di saat Kita Melakukan Olah Nafas Kunci Dari Yang Membangkitkan Energi Dari Pernafasan Jenengan Sebenarnya Itu Ada Di Seberapa Lama Jenengan Menahan Nafas Seberapa Lama Jenengan Menahan Nafas Dan Dan Juga Unci Pokoknya Ada Di Keyakinan Dan Pikiran Panjengan Disitu Kalau Singkron Antara Keyakinan Dan Kekuatan Pikiran Jenengan Terus Sampean Pernafasannya Lama Tak Hanya Lama Maka Energinya Akan Sangat Luar Biasa Bahkan Jenengan Bisa Pakai Untuk Penyembuhan Membangkitkan Titik Titik Energi Dalam Tubuh Kita Membuang Energi Energi Negatif Dalam Diri Kita Menarik Energi Murni Dari Alam Semesta Di Saat Kita Sakit Untuk Apa Di Saat Kita Membuang Energi Negatif Kita Juga Memasukkan Energi Positif Bahkan Bisa Untuk Jarak Jauh Karena Apa Kekuatan Pikiran Kita Frekuensinya Sebenarnya Tidak Terbatas Tidak Terbatas Karena Nyambung Ke Alam Semesta Karena Alam Semesta Itu Tubuh Kita Kita Juga Alam Semesta Jadi Kalau Kita Ingin Men Sinerjikan Diri Kita Dengan Alam Semesta Berarti Kita Cukup Men Sinerjikan Diri Kita Sendiri Kita Cukup Menghandle Diri Kita Sendiri Kita Cukup Menguasai Diri Kita Sendiri Sebenarnya Sama Unsurnya Sama Segala Sesuatu Yang Di Alam Semesta Itu Ada Dalam Diri Kita Nah Di Saat Dibantu Dengan Teknik Pernapasan Ini Tadi Tambah Kekuatan Cipta Kita Nah Itu Tujuan Kita Untuk Apa Itu Lebih Cepat Lebih Energinya Lebih Hidup Lebih Meningkat Makanya Tidak Sekedar Halus Tarik Tahan Buang Tidak Sesimpel Itu Harus Benar-benar Dipahami Dan Juga Kalau Tidak Paham Olah Pernapasan Ini Nanti Ada Efeknya Pada Tubuh Kita Kita Harus Paham Titik-titiknya Tempat Menyimpannya Dimana Nah Perut Di perut Di dada Atau Di kepala Jangan Asal Tarik Tahan Nah Hanya Ini Kita Taruhnya Dimana Nah Ini Nanti Kegunaannya Untuk Apa Untuk Memasukkan Energi Positif Dari Alam Atau Membuang Atau Menyalurkan Frekuensi Kita Dengan Orang Lain Untuk Menjaga Diri Atau Apa Ini Titik-titiknya Ada Sendiri-sendiri Makanya Kita Harus Memahami Bahkan Untuk Pengisian Itu Juga Ada Tekniknya Sendiri-sendiri Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Terlalu Mudah Ah Cuma Tarik Tahan Buang Tarik Tahan Buangnya Lewat Hidung Lagi Dibarengi Dengan Cipta Kita Kekuatan Pikiran Kita Ini Harus Sinkron Bisa Kita Narek Kita Tujuan Apa Saat Kita Buang Kita Menanamkan Ataupun Mengunci Tujuan Kita Cuma Ada Jalurnya Kalau Buang Energi Negatif Dari Mulut Kalau Untuk Penguncian Dari Hidung Dan Teknik Pernapasan Ini Banyak Yang Mencari Banyak Sekali Karena Pernapasan Di saat Digabungkan Dengan Kekuatan Mikiran Wah Luar Biasa Sangat Luar Biasa Bisa Untuk Penyembuhan Penyembuhan Diri Sendiri Ataupun Penyembuhan Orang Lain Bisa Untuk Pagar Diri Bisa Untuk Mempengaruhi Orang Lain Banyak Sekali Fungsinya Banyak Buat Teman Teman Semuanya Yang Ingin Belajar Teknik Pernapasan Belajar Menyamakan Antara Rasa Cipta Dan Juga Keluar Masuknya Nafas Kita Style Sinkron Kombinasinya Harus Pas Harus Klik Makanya Banyak Juga Yang Belajar Pernapasan Tapi Kok Tidak Menemukan Yang Kayak Teman Teman Ada Juga Tapi Kalau Yang Kadang Diperagakan Kayak Tenaga Dalam Yang Mental Yang Ini Itu memang Itu sugesti Itu sugesti Murni Suggesti Kunsinya Disuggesti Tapi Kalau kita Berkarya Kita Mencipta Dari Pernapasan Itu Kunsinya Ada di Kekuatan Pikiran Kita Bukan Hanya Suggesti Kekuatan Pikiran Kita Dan Juga Rasa Kita Serta Ritme Dari Olah Nafas Kita Semakin Jenengan Menahan Nafas Semakin Lama Energi Dalam Tubuh Jenengan Semakin Besar Meningkatnya Semakin Besar Tetapi Saya Sarankan Kenjenengan Untuk Menahan Nafas Yang Lama Jangan Ditaruh Di Kepala Ataupun Di Dada Ini Bahaya Kalau Untuk Latihan Tahan Nafas Yang Lama Itu Naruhnya Di Bah Perut Atau Di Perut Karena Paruannya Disini Besar Nanti Kalau Sampan Di Dada Nanti Nanti Efek Nanti Kadang Sesah Kadang Sakit Kalau Di Kepala Apalagi Langsung Seluruh Sarab Itu Kayak Jualan Makanya Jangan Lama Lama Kalau Di Kepala Ataupun Di Dada Itu Nahan Nafasnya Jangan Lama Lama Tapi Kalau Untuk Membangkitkan Tenaga Agar Lebih Kuat Itu Di Perut Di Saat Kita Tahan Di Perut Kekuatan Pikiran Kita Fokus Kepada Apa Yang Kita Tujukan Yaudah Kita Tinggal Mengulang Sehingga Sampai Tujuan Kita Benar Benar Terwujud Dan Tercapai Nah Ini Semoga Bermanfaat Buat Panjana Semuanya Hanya Edukasi Saya Bukan Siapa Siapa Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dari Saya Terima Kasih Salam Rahayu Sagung Jumati